Debat kedua yang akan menghadirkan kedua calon presiden akan berlangsung esok dan persiapan terus dilakukan di lokasi debat di Hotel Sultan Jakarta. Apa saja yang dipersiapkan pada satu hari menjelang debat ini Pemirsa, kita akan bergabung dengan rekan Eril Raka dan Jurukamera Sartika Harahap dari lokasi. Ya Eril, hamil satu menuju debat kedua esok. Apa saja persiapan yang dilakukan oleh KPU dan juga panitia yang ada di sana? Ya Pepi dan juga Pemirsa betul sekali bahwa debat putaran kedua ini akan berlangsung pada besok atau lebih tepatnya pada tanggal 17 Februari 2019 yang akan berlangsung sekitar pukul 8 malam. Ini sejumlah persiapan ini sudah terlihat sangat matang dimana jika saya melihat di tempat saat ini saya berdiri yaitu berlokasi di Golden Ballroom di Sultan Hotel and Residence Jakarta. Ini persiapannya sudah sangat matang bisa dilihat di belakang saya ini sudah terlihat ada panggung yang nanti akan digunakan oleh para calon presiden baik nomor urut 01 dan juga nomor urut 02. Jika kita melihat ini di belakang saya ada satu meja yang berada di depan panggung yang nanti akan digunakan oleh kedua moderator dan di sisi kiri dan sisi kanan dari meja moderator tersebut nanti akan ada satu kursi dan satu meja yang akan digunakan oleh para calon presiden baik itu nomor urut 01 Joko Widodo dan juga calon presiden nomor urut 02 yaitu Prabowo Subianto. Ini persiapannya juga baik kursi-kursi ini sudah tertata dengan rapi dimana ada sekitar 600 kursi yang disediakan oleh pihak KPU dan ini berbeda dengan debat pertama dimana ada sekitar 500 undangan saja. Namun untuk di debat putaran kedua ini KPU memang memberikan ada tambahan 100 undangan yang akan disediakan di debat putaran kedua ini. Dan selain itu juga selain tahap finishing di lokasi debat golden ballroom ini ada juga nanti akan dilakukan gladi resik yang akan dilakukan pada pukul 8 malam atau pukul 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Dimana nanti ada pasangan calon yang direncanakan akan hadir untuk ikut dalam gladi resik tersebut dan nantinya tentu akan adanya moderator. Kedua moderator akan ikut hadir dan juga adanya bahasa isyarat dan juga interpreter yang akan melakukan simulasi yang akan berlangsung untuk debat kedua di minggu malam besok. Dan untuk ruangan debat ini yang seluas 1.600 meter persegi ini dapat menampung sekitar 2.500 orang namun jika kita melihat memang panggung ini memakan cukup luas atau kapasitas dari ruangan golden ballroom. Sehingga memang tentunya ini tidak akan digunakan seluruhnya untuk kapasitas tersebut dan tentunya ini bergantung dengan undangan. Ataupun beberapa yang sudah ditujukan oleh KPU yaitu sekitar 600 orang yang dapat menonton secara langsung untuk debat di putaran kedua ini.